Oh masih mau dilanjut Yang gak acung tangan berarti gak mau dilanjut Allahumma salli ala muhammad Punya kebutuhan semuanya Siapa yang bisa mencukupi kebutuhan Siapa yang bisa mencukupi kebutuhan Yang bisa ngelancarin riski siapa Yang bisa mencukupi kebutuhan Yang bisa menyehatin badan siapa Yang bisa memenuhi kebutuhan siapa Allah Kita semua percaya Allah yang akan mencukupi kebutuhan saya dan ibu semuanya Betul Betul Maka kalau memang kita percaya Allah yang mencukupi kebutuhan Kenapa kita harus takut Kenapa kita harus ragu Kenapa kita harus pesimis dalam hidup Allah sendiri yang tahu Apa katanya Allah Sesungguhnya orang yang berani mengatakan Tuhan kami adalah Allah Baik dalam keadaan sehat Baik dalam keadaan sakit Baik dalam keadaan miskin Baik dalam keadaan bangkrut sekalipun Baik dalam keadaan terhina sekalipun Dia berani mengatakan Tuhan kami adalah Betul apa enggak Kalau saya tanya pada siang hari ini Coba jawab yang kompak Ada enggak orang yang mau hidupnya melarat Ada enggak orang yang hadir pada siang hari ini yang hidupnya penuh hutang Ada yang mau apa enggak Ada apa enggak yang kepingin punya anak jadi badung anaknya ada yang pengen Ada yang kepengen rumah tangganya hancur Tidak ada Tapi kalau saya tanya yang miskin ada apa enggak Yang rumah tangganya hancur ada Yang sakit ada Yang bangkrut ada Bukankah saya dan jamaah tidak pernah mau hal seperti ini Bahkan saudaraku Orang tua kita sudah minta kepada Allah Ya Allah berikan anak saya sehat Lancar rizkinya Panjang jodohnya Baik ekonominya Betul apa enggak Jadi putra yang soleh dan soleha Itu permintaanku dan permintaanmu kepada Allah Betul apa enggak Yang punya usaha mintanya lancar Orang tuanya ditanya pun sama Mendoakan agar lancar Tapi kenapa masih ada macet di dalam kehidupan kita Karena itu adalah kemauan Allah Betul apa enggak Saya dan jamaah yang kumpul pada siang hari ini Tidak mau seperti itu Tapi Allah punya mau seperti itu Betul apa enggak Betul Kalau memang Allah punya mau seperti itu kepada kita Yang kumpul siang hari ini Solusinya adalah satu Mendekat kepada Allah Minta kepada Allah Agar diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Betul Bagaimana caranya supaya datang kemudahan-kemudahan Yang hidupnya selalu dihina Yang hidupnya penuh dengan hutang-piutang Sampai tidur tidak nyenyak Makan tidak enak Keluar rumah malu karena jadi bahan omongan Betul Ada solusinya Datang kepada Allah Minta kepada Allah Lalu ibu jawab Saya sudah minta Saya sudah datang kepada Allah Tapi belum juga kunjung dua Terkabul harapan dan keinginan saya Hei sadar diri saudaraku Saya dan kalian ini siapa Kita bukan orang-orang yang dikenal oleh Allah Kita bukan orang-orang yang dilihat oleh Allah Ada orang-orang yang dikenal oleh Allah Ada orang-orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Layuradu Tidak ditolak doanya oleh Allah Siapa? Beliau adalah wali-walinya Betul Awliya Allah Doanya layuradu Tidak ditolak Kalau orang kumpul Ada kumpul empat puluh orang Disitu ada satu orang wali Allahumma Allahumma Kalau ada orang kumpul empat puluh orang Disitu hadir satu orang wali Siang hari ini kumpul berapa orang ini? Ada berapa orang yang siang hari ini kumpul disini? Ribuan orang Maka berapa orang wali yang hadir pada siang hari ini? Amin Allahumma Kita cantolkan doa kita kepada beliau Kita ikutkan doa kita kepada beliau Siapa yang akan datang? Sultanin awliya Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jailani Allahumma Allahumma Betul Ini jelas di Al-Quran saudaraku Bu Kalau memang ibu hidup miskin sekian tahun Cuma jadi bahan perkunjingan Datang kepada Allah Jangan nangis ke saudara Jangan nangis ke tetangga Cuma jadi bahan omongan Betul apa enggak? Betul Cuma jadi bahan omongan Ayo sini bareng-bareng Kita datang kepada Allah Ya Rob Saya tidak pernah minta kepadamu Ya Allah untuk hidup seperti ini Orang tua aku tidak pernah berdoa kepadamu Untuk aku seperti ini Saya tidak pernah minta kepadamu Ya Allah Punya anak seperti ini Yang ku minta adalah bagus-bagus kepadamu Tapi ini terjadi adalah kehendak dan kemauanmu Tolong berikan aku kerelaan dan keridoan Setelah itu doanya Sambungkan kepada orang wali Agar diberikan perubahan oleh Allah Allahumma Tepuk tangan yang bareng lah Gitu Saya sudah keringetan tepuk tangan dua orang Tepuk-tepuk-tepuk Bisa nih kayak kue Anjong tak ngerti ya Betul Lanjut Katakan sudah Innaladina kolu Rabbunallah Sesungguhnya Tuhan kami adalah Miskin yang memberikan miskin adalah Macet yang memberikan macet adalah Lancar yang memberikan lancar adalah Betul Jadi tidak perlu minder jadi orang miskin Tidak perlu malu jadi orang susah Cukup bilang Hei saya miskin bukan kemauan saya Saya banyak hutang bukan keinginan saya Tapi ini adalah kehendak dan kemauan Allah Betul Betul Ini adalah orang yang berani mengatakan Tuhannya adalah Kalau dia sudah berani mengatakan Dan Tuhannya adalah Allah Apa katanya Allah Tata nazalu alaihimul malaikah Akan dikirim malaikat-malaikatnya Allah Amin Allahumma Akan didatangkan para malaikat-malaikatnya Allah Kalau kamu berada dalam kesulitan Yang punya penyakit menaun tidak kunjung sembuh Berobat sudah Ikhtiar sudah Kamu berani mengatakan Ini adalah kemauan Allah Karena Tuhan kami adalah Benar apa enggak? Lanjut Kita kumpul juga adalah kemauan Ini caranya Jadi Pengaplikasiannya seperti itu Sesungguhnya Barang siapa orang yang berani mengatakan Tuhan kami adalah Allah Siapa Tuhan? Dia yang menjadikan alam semesta Beserta dengan isinya Siapa Tuhan Allah? Dia yang memberikan macet dan lancar Dia yang memberikan sehat dan sakit Dia yang memberikan bakrut Dia yang memberikan maju Lanjut apa enggak ini? Hujan enggak apa-apa? Hujan rahmat saudaraku Betul? Tuh bagus sering mimpin pengajian Di Desa ini Oh iya yang saya hormati Pak Lurah juga Udah dua kali saya ketemu dengan Pak Lurah Jadi saya ke tempat ini udah dua kali ya Dulu malam di lapangan Enggak tahu sebelah mana saya lupa lah Sebelah mana? Sana Malam dulu Di lapangan Nah ini yang kedua siang Betul apa enggak? Mudah-mudahan bisa kesini lagi Panjang umur Sehat badan Lancar rizkinya Lohuma Betul? Mau dilanjut? Hujan enggak apa-apa? Kalau saya mimpin tuh biasanya di berbes Dimanapun saya pernah keliling-keliling ya Mau acara mau hujan Kayak mau apa tuh enggak ada yang bubar Jamaah berbes ternyata luar biasa juga Ya Ternyata orang berbes bukan turunan garam ya Kalau turunan garam takut hujan biasanya Betul apa enggak? Apa kata ibu-ibu Baju kotor dapat dicuci Tapi kesempatan ibadah Tidak datang kedua kali Luar biasa Merah apa enggak? Badan boleh basah Mengenai tetesan rintik air hujan Tapi cintaku tidak akan luntur Kepadamu ya Allah Betul? Tadi saya lewat dari sana tuh Banyak ibu-ibu pada bisik-bisik Cinom ya Cinom Kas ngomong Oh dikiranya Manu dikiranya I love you too Loh Betul apa enggak? Harus ada kecintaan Betul? Lanjut ya Nanti saya bahas soal cinta Nanti saya bahas Saya bahas tentang ketuhanan dulu nih ya Biar ngaji nanti pulang Ada hasil Ada hasilnya bu Cukup mengatakan Tuhanku adalah Allah Yang menjadikanku adalah Yang membuat rumah tanggaku seperti ini adalah Allah Yang membuat usahaku seperti ini adalah Allah Apabila engkau sukses Engkau tidak akan menjadi orang yang sombong Betul? Apabila engkau terjatuh Engkau tidak menjadi orang yang minder Kenapa? Karena memang semua adalah kehendaknya Allah Baru akan dikirim Tata nazalu alaikumul malaikah Akan dikirim jutaan ribu malaikat Allah Untuk mengatakan kepada saya dan ibu Apa katanya malaikat? Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan sedih Maka saya katakan pada siang hari ini Hei saudaraku yang ada di brebes ini Kamu yang miskin Jangan khawatir Kamu yang dihina Jangan sedih Kamu yang bangkrut Jangan khawatir Kamu yang hancur rumah tangganya Jangan khawatir Allah yang akan membela semuanya Betul? Jangan kecil hati Baru usah bangkrut Minder Biasa ngaji Berhenti ngaji Ada yang begitu? Mana orangnya? Betul? Allahumma salli ala muhammad Ini kalau acaranya malam enak banget ini Tidak betul-betulan dengan waktu ini 5 menit lagi selesai ya Dohor Nah 10 menit lagi lah Nah Ngojem 4 Pisa aneh Lanjut ya Saya ini belum tidur bu Semalam tuh pengajian saya Bu baru pengajian jam 2 tuh langsung berangkat Sampai disini jam setengah 8 Mau tidur tanggung Langsung mandi salin turun ke bawah Rokokan Belum dikasih makan sama panitia Rokok bawa sendiri dari rumah Melasih nemen ke Orang apa-apa Betul apa enggak? Eh saudaraku kalau itu bagus al-mubarok buat Islam Lapar Rela Saya rela lapar Saya rela apapun juga yang penting Islam bisa makmur di tempat ini Amin Bahkan mohon maaf Saudaraku bukan sombong ya Itu bagus hampir 17 tahun dakwah Mohon maaf Mohon maaf banget Tidak merendahkan siapapun Itu bagus al-mubarok Tidak pernah mau menerima bayaran 1 rupiah pun Kalau dikasih cewek mau lah Alain cerita itu Ya barangkali Enggak Wispayu Ijin minum dulu ya Saya biar lebih semangat lagi Apa-apa yang pengen pulang gak apa-apa Ngaji itu jangan dipaksa Betul apa enggak? Yang mau bertahan-bertahan Yang pengen pulang silahkan pulang Betul apa enggak? Karena apa? Karena kalau ngaji itu Satu modalnya Cinta Percaya apa enggak? Cinta Dengan cinta Semua akan terasa indah Ngaji kalau gak punya cinta Itu gak bakal nyaman Kori baca Quran Enak Bismillahirrahmanirrahim Yang denger gak punya cinta Apa bilangnya? Alah pales suaranya Orang enak gitu Betul apa enggak? Ceramah Bukan ter suaranya Konceng suaranya Menggebu-gebu ceramahnya Kalau gak ada cinta Tetap ngomong Apa itu? Betul apa enggak? Makanya modalnya Untuk ngaji adalah Cinta Begitu juga sama Modal ke sorga itu cinta Sebenarnya hadirin Kalau mama jama bilang Oh sholat payai Cari sopo Sholat kamu bisa beli sorga apa? Cinta Yang bisa beli sorga itu Yang bisa buka pintu sorga itu cinta Yang bisa buat kamu hidup indah itu cinta Yang bisa buat kamu selamat itu cinta Sebenarnya Betul itu Kenapa? In kuntum tuhibun Allah Fatta biuni yuhbibkum Allah Wa yakfir lakum dunubakum Wallahu gufur rohim Ini Qur'annya Rasul bilang Ya syarul mar'u ma'aman Ahabba ilaih Manusia Kelak akan dikumpulkan Bersama dengan orang yang dicinta Kalau ibu bapak yang kumpul siang hari ini Cinta kepada Syabdul Qadir Jilani Cinta kepada Rasulullah Maka kelak akan kumpul bersama dengan beliau Beliau semuanya Betul? Cinta sebenarnya Solat Kalau gak ada cinta Mohon maaf Solatnya gak bakal ikhlas Kak bakalan ikhlas Ngaji Kalau gak ada cinta Kak bakalan ikhlas Diajak ngaji Yuk Mana kit kubro yuk Dimana Di desa apa namanya Ciduat Kalau orang gak Kalau punya cinta Ayo berangkat Gak punya uang Pinjem juga dilakoni Tapi kalau gak punya cinta Kemana? Ciduat Allah Duitnya nanti keluar ini Keluar ini Keluar ini Ongkosnya Jajannya Betul apa enggak? Beli kerudungnya Beli jajan Segala macam Mesti gak jadi berangkat Orang begitu Karena gak punya cinta Dengan agama Betul apa enggak? Jadi kalau ditanya apa Modalnya cinta Al-Mahabba Tak pernah pacaran Pernah pacaran kan bu Senyum-senyum Ibu di saat Bercinta Bercinta Ternyata di hadapanku Ada yang sangat mempesona Tak sadar Tak sadar diriku Berapa banyak Berapa banyak keringat yang kau cucurkan Saya harap agar ditambah Selamat Selamat Akhirat Alhamdul Alhamdul Apa katanya Allah Jika engkau cinta Cinta kamu ke Allah Jawab Cinta ke Allah Cinta ke Allah Jika engkau cinta Kepada Allah Fattah bi'uni Ikutilah aku Ikutilah baginda Rasulil Betul? Ini Rasul yang Dau Fattah bi'uni Ikuti aku Katanya Rasulullah Ikuti Rasulullah Kalau sudah ikut kepada Rasul Yuhbib kubullah Niscaya Allah Akan cinta Alhamdul Alhamdul Kalau ibu ikut ke Rasul Bapak ikut ke Rasul Otomatis Allah Langsung Cinta Kalau Allah Sudah cinta Mohon maaf Hadirin Dia mampu gak memberikan Apa yang tidak kita minta sekalipun Mampu apa gak? Mampu Sama kayak ibu dan bapak Di saat muda Karena punya rasa cinta Jalan berdampingan bersama Tangan dalam genggaman Tanpa diminta pun akan diminta Sayang Mau jajan apa? Betul apa gak? Mau minum apa? Si cewek tertunduk malu Tidak usah Betul apa gak? Lo ini romantika dalam bercinta Begitu juga Allah Jika Allah sudah cinta kepadamu Allah alih membedati sudur Allah tahu Apa yang ada di balik dadamu dan dadaku Allah tahu kesulitanku dan kesulitanmu Allah tahu harapan dan keinginanmu Maka Allah akan menawarkan Ya hambaku Mau apa kamu? Betul apa gak? Kalau Allah sudah cinta Alhamdulillah Alhamdulillah Kerungu Lanjut Allahumma salli ala muhammad Jadi kalau Allah sudah cinta Allah tahu maumu Tanpa kamu minta Tanpa kamu paksa Tanpa kamu paksa Betul apa gak? Sama saat ibu pertama kali jatuh cinta kepada bapak Tanpa ibu minta Bapak akan menawarkan segala-galanya Betul apa gak? Hujan turun rintik-rintik Tanpa kamu minta Bapak memayungi lebih dahulu Betul apa gak? Perut kamu berbunyi Ditanya sayang Engkau lapar Betul apa gak? Kamu kedinginan dibuka Jaket bapak diberikan Pakailah sayang Agar kamu tidak masuk angin Cinta Cinta Betul saudaraku Cinta Begitu juga Allah Kalau sudah cinta kepada hambanya Kalau saya dan jamaah ikut kepada Rasulullah Cuma kan pertanyaannya Mampu gak saya dan jamaah ikut Rasul? Ayo mampu apa gak? Mampu apa gak? Engkak Mampu dari mana? Susah bu Kenapa susah? Oh saya dan jamaah gak pernah ketemu kanjeng Rasul Betul apa gak? Pernah salaman sama Rasulullah? Pernah memandang wajahnya Rasulullah? Oh yang wajahnya sangat mempesona Senyumannya membuat kita hilang Bundah gulana Rambutnya ikal memanjang hitam pekat Akhlak budi pekertinya membuat kita tidak menutup mata Membuat kita selalu terbayang-bayang Santun suaranya membuat lulu hati kita Saudaraku Saya dan jamaah sulit bertemu dengan beliau Kenapa? Karena memang hidupnya di zaman yang berbeda Rasulullah sudah tidak ada Betul apa gak? Sekarang tahun 2019 14 abad yang silam Beliau masih hidup Tapi sekarang beliau sudah tidak ada Beruntung saya dan jamaah Allah berikan satu buah kemudahan Al-ulama Warosatul Ambiya Ulama pewarisnya Nabi Ulama penerus Nabi Cinta ke ulama Sampai cinta dengan Nabi Betul apa gak? Senang dengan ulama Sama senang dengan Nabi Salaman dengan ulama Sama dengan salaman kepada Nabi Alhamdulillah Alhamdulillah Maka kalau ke Nabi kita bukan di zamannya Ya sudah lah Putuskan Itu bagus orang bodoh Jamaah juga orang bodoh Kita sama-sama orang bodoh Ayo kita ikut kepada ulama Kita ikut ke kiai Kiai ngaji ikut Kiai tahlil ikut Kiai mana kiai ikut Nanti juga kiai masuk sorga Kita ngikut juga Betul? Gampang apa gak? Kalau sudah ikut sama ulama Nanti sama ikut ke Nabi Kalau sudah ikut Nabi Apa katanya Allah? Yuhbibkumullah Aku cinta kepadamu Amin Kalau Allah sudah cinta Yang paling pertama Allah lakukan Aku ampuni semua dosa-dosamu Amin Baik dosa disengaja Ataupun tidak sengaja Baik dosa kecil ataupun besar Kalau Allah sudah cinta Diampuni dosa-dosanya Alhamdulillah 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 Yang hadir punya dosa apa enggak? Yang ngomong juga sama Saya juga banyak dosa Betul apa enggak? Kiai itu enggak bersih dari dosa Sama Saya dan jamaah sama-sama membuat dosa Makanya sama-sama istighfar berjamaah Alhamdulillah Betul apa enggak? Makanya tadi saya ajak istighfar dulu Mohonkan ampun untuk orang tua Mohonkan ampun untuk guru Mohonkan ampun buat saudara muslimin wal muslimat Mohonkan ampun buat mu'minin mu'minat Baru mohon ampun buat diri sendiri Wa'atubu ilaih Betul apa enggak? Terser setelah itu baru memuji Allah Sesungguhnya engkau maha pengampun Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau sudah punya cinta itu nikmat yang sangat luar biasa Kalau ibu sudah punya cinta dengan ulama bu Kayak begini itu nikmat luar biasa bu Kalah orang punya mobil mewah Kalah dengan ibu Betul apa enggak? Mereka boleh punya kedudukan tinggi Mereka boleh duduk di mobil ber-AC Mereka boleh menikmati fasilitas Seperti ini tidak fasilitas bagus Jama'ah yang kumpul pada siang hari ini Boleh hidup dalam kesulitan Hidup dalam kekurangan Tapi engkau diberikan anugerah cinta kepada ulama Ini hal yang sangat luar biasa Tentu apa enggak? Ini hal yang sangat luar biasa Kalau sudah punya cinta dengan ulama Saudaraku Maka mohon maaf Saudaraku siapapun engkau Seberapa jauh dosamu Seberapa besar dosamu Engkau akan selamat baik dunia maupun akhirat Amin Bahumah Jadi gampang Mau masuk sorga itu gampang Cinta kepada kiai Cinta ke ulama Udah itu aja kuncinya sebenarnya Benar apa enggak? Jangankan orang hadirin Anjing saja cinta dengan ulama masuk sorga Anjing ya Anjing cinta dengan ulama masuk Tahu apa enggak? Tahu? Kitmir Ashabul Kapi Ulama Ashabul Kapi itu punya anjing namanya Kitmir Si Kitmir ini ikut kiai kemana-mana Kiai dakwah ya ikut Ulama ini dikejar sama musuhnya ya ikut Sampai sembunyi di dalam gua ratusan tahun Ikut nih Kitmir Akhirnya ulamanya Allah ini diwafatkan Masuk dalam sorganya Allah Kitmir enggak boleh Masuk sama malaikat komplain Kitmir Hei malaikat Saya mau ikut Tuhan saya Hei kamu anjing Najis Mughaladah Betul apa enggak? Kamu anjing Enggak pantas kamu untuk masuk dalam sorganya Allah Kalau saya enggak masuk ke dalam sorganya Allah Mana keadilan Allah? Katanya Kitmir Saya ikut ulamanya Allah dakwah Saya ikut ulamanya Allah berjuang Saya ikut ulamanya Allah Dikejar-kejar musuhnya Sampai masuk ke dalam gua ratusan tahun Saya cinta dengan Tuhan saya Apa katanya Allah? Ya malaikat aku malu mendengar ceritan Kitmir Masukkan dia ke dalam sorgaku bersama dengan Tuhannya Apalagi saya dan jamaah masih manusia Kalau bohong-bohong dikit mah wajar-wajar aja Alah saya tahu ibu banyak bohong Apalagi bapak lebih parah Betul apa enggak? Loh, kalau ibu enggak bohong Anak ibu enggak besar Beneran Saya ini besar dengan kebohongan dari orang tua saya Percaya apa enggak? Ibu bapak saya itu rajin bohong Makanya saya besar Saya bisa sekolah Saya bisa mondok pesantren Kenapa? Kalau saya tanya ibu umpama Oh saya enggak pernah bohong pakai dengan anak saya Itu udah bohong sebenarnya Orang tua itu harus pintar-pintar bohong kepada anaknya Contoh Ini contoh aja nih Ibu punya lauk Lauknya Ya sama kan bahasnya lauk ya Ibu punya lauk Umpama ayam goreng tinggal satu kotong Ini buat ibu jatahnya Lalu anak ibu minta Ya Lantas dia tanya ke ibu Mak Mak ini ayamnya mau dimakan apa enggak Kalau enggak dimakan buat saya Udah buat kamu aja Mama enggak kepengen Gitu kan? Boong apa enggak itu? Boong gitu Betul apa enggak itu? Anaknya mau berangkat sekolah Enggak punya uang sebenarnya Udah enggak berangkat aja Mak punya uang Punya udah gampang Padahal ke tetangga Minjem dulu uangnya Cari pinjeman Betul apa enggak? Bohong apa enggak? Bohongnya bohong baik Betul apa enggak itu? Enggak ada orang tua yang enggak bohong itu Bahkan saudaraku maaf-maaf sekali Kadang anaknya merantau ke Jakarta Merantau ke Bekasi Berhasil disana Orang tuanya di kampung Diajak ke rumahnya Mak ikut mak ke rumah ya mak Tinggal disana aja Orang tua kadang bohong Udah lah nak Mama di kampung saja Disana mau berisik Panas Mau beludah juga susah Rumah kamu keramik semuanya Betul apa enggak? Betul? Betul? Enggak mau dia Kenapa? Karena khawatir Repotin Padahal Yang namanya orang hidup Pengen ngerasain hidup enak juga Kadang orang anak pulang kampung Sama menantuk Sama menantu Sama cucunya Sama cucunya Ya Lebaran Ubt treasure Datang ke orang tua Mau kasih uang ke orang p Lamborghini Orang p manne Bohong apa enggak? Bohong Udah lah buat kamu aja lah nak Betul apa enggak? Udah buat jajan anak kamu aja Mama enggak usah Bapak emang enggak usah Emak bapak masih punya uang Itu bohong Betul apa enggak? Makanya kita ini Banyak sebenarnya bohong Tapi bohong untuk menyenangkan Anak kita Bukan berarti bohongin Yang sisi negatif Bukan, betul gak? Daya cukup ya Lanjut-lanjut Udah setengah satu ini Yaudah, lima menit lagi Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Ya, kuncinya cuma disitu aja Cinta Jadi gak perlu kecil hati ibu Yang penting ibu punya cinta aja udah Yang penting ibu seneng sama kiai Seneng sama ulama Betul apa gak? Eh, di jaman Syabdul Qadir Jilani Di jaman Syabdul Qadir Jilani Dengarkan baik-baik nih ya Ayo, dengarkan baik-baik Di zaman Syabdul Qadir Jilani Pernah Syabdul Qadir itu pengajian Mau dilanjutkan nih? Sekali lagi saya cerita nih Abis ini selesai udah Ya Gak apa-apa Udah pokoknya sekali lagi saya cerita Abis ini selesai Kita berpisah Maka simpanlah cintaku baik-baik Di dalam hatimu Semoga cinta ini akan mempertemukan kita kembali Di tempat ini Loh iyalah Loh kalau cinta ke kiai itu gak apa-apa kok Betul apa enggak? Bagus kok Ini bukan cinta yang Yang negatif Bukan Untuk sebagai wasilah Wasilah kepada para nabi Betul apa enggak? Mau cinta langsung ke nabi ya Gak bisa cinta dengan ulama Saya umpamanya Oh saya pengen salaman dengan nabi Salaman aja sama kiai Tapi kalau salaman sama kiai Jangan kayak wayang golek Begini Disungkem lah pantasnya Betul apa enggak? Ini salaman Tadi saya liatin banyak tuh Salaman kiai dateng tuh Itu tadi Yang udah sepuh kan beliau itu kan Saya aja cium tangan yang dateng dari jauh Saya cium tangan ke beliau Beliau enggak mau tetap saya cium tangannya Kenapa? Karena saya nyari barokahnya Biar saya kiai beliau kiai Beliau lebih dewasa Kenimbang saya Enggak perlu malu Betul apa enggak? Baru punya supra Butut aja Salaman kiai kayak gini Alah kurang kerjaan loh Lanjut ya Di zaman Syabdul Qadir Jelani Ada orang Masuk ke dalam sorganya Allah Lantaran cinta Dengan Syabdul Qadir Jelani Iya di sejarah Sudah banyak membuktikan Bahwasannya orang-orang selamat Itu lantaran punya Cinta Sudah cukup ya Nanti doanya siapalah Sekali kesakitan doa mawar Oh sekalian doa Ini karena cananya hawar setelah Minta apa ya Sesebu-sesebu ciduat Sekalian doa hujana Yaudah Duduk dulu Duduk dulu Jangan bubar dulu Tanggung belum doa Ya Minta fatihah ya Duduk dulu tanggung Saya mau tawasul dulu sebentar Yang bawa air dibuka airnya Ayo suaranya diem dulu ya Saya mau tawasul biar tenang Ya suaranya diem dulu Huzusun ila hadratin Nabi Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kemukhli Jangan buku khususun ila hadratin Nabi Allah Bukhli khususun ila terrohi Kehasani sidogiri Kehasani sidogiri Kehasan pergi genggong Kehseng genggong Kitab nyopote Kehjuri nyopote Kehbomar pasuruan Gusnasya pasuruan Kehbosopaloko pasuruan Iyhasim asari jombang Kehbosopaloko pasuruan Kehbosopaloko pasuruan Kehafid Nogosareh Kehamar beringin Kehanan tanggul Kemukhlas berdadu Kehesan haji baka Kaya sidik jember Kehmasur sidik jember Kehabdolohalim sidik jember Aba usman jember Haja ummi fatahona nirabi sawmi sofiya umifarijenya itu yibah abad kartu abad aziz abad bedwi abad maktub waila ruhi abad syukri waila ruhi syahina ya ma'ar siddiq jember ketodohiri pasuruan kaya kabar sungai harisikan di kerawang kaya matai pacing kerawang kesewarun bekasiki mugini sukatani khususun ilatur ruhi mbah nur pemalang ke muhtar safaat lok agung banyuwangi tatu ibrahim banyuwangi kaya ahmadu syari siddiq limur kaya khatib curaqa teskib salam loboqya soleh buger bi barokati syekhumul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki wabidin iya akan amudu iya kena sanidina suratul mustaqim suratul lajin dan amperhamdulillah khususun ilatur ruhi habib muhtar habib muhammad ketapang habib hasim bapakki kaliboto jami'il habaib bawa ilatur ruhi seluruh pembabat kabupaten berbes seluruh ulama-ulama berbes seluruh tokoh-tokoh agama berbes dan seluruh pemimpin-pemimpin berbes semuanya semoga diselamatkan oleh Allah khususun untuk sesepuh desa cidwat bah kertanala bah kertadita bah kertadilaga kei haji abdul abbas hawa kei haji jelani kei haji abdul rosid haji adnan kei haji azarkasi haji muhtar diampuni dosanya diluaskan alam barzanya diaku sebagai santrinya kanjeng syabdir qadir jelani diaku sebagai umatnya baginda rasulillah juga khususun buat air yang dibawa dijadikan air barokah diminum yang punya hajat kabul hajat barang aminian yang punya hajat kabul hajat yang punya hutang ketemu jarang keluar lunas hutang yang hamil lahir gampang selamat yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang barokah yang tani bagus hasil taninya yang nelayan bagus tangkapannya yang warung lancar warungnya yang kerja barokah pekerjaannya yang belajar dicerdaskan akal dan fikirannya siapapun yang kumpul pada siang hari ini pulang semua barokah dari Allah khusus fatihah buat bapak kepala desa Ciduat semoga selalu diselamatkan oleh Allah desa Ciduat ditambahkan makmur oleh Allah dibawah kepemimpinan beliau al-fatihah khususun juga minta fatihah buat orang tuanya masing-masing mertuanya masing-masing dan juga gurunya masing-masing yang ada maupun yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah yang masih ada orang tuaku orang tuamu mertuaku mertuamu guruku dan gurumu ditambahkan sehat dan panjang umur doanya dibustajabkan oleh Allah yang telah tiada diluaskan alam barzanya sebab anak cucunya cinta dengan Syabdul Qadir semoga diaku sebagai santrinya Syabdul Qadir diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah al-fatihah pulang dari tempat ini yang bawa air kalau mau minum baca bismillah tiga kali jangan langsung minum baca bismillah tiga kali jangan nafas bismillahirrahmanirrahim 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 langsung menunjat ke Allah ya Allah saya karep ini-ini ngomong al-fatihah baru minum paham ya jadi jangan pulang itu langsung mau menakib dimana saja seperti itu mau menakib dimana saja baca bismillah tiga kali bismillahirrahmanirrahim 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 ya Allah saya mohon ya Allah yang punya usaha lancar usahanya al-fatihah baru minum ya Allahumma salli wa sallim ala siddhinna muhammad dinu ala ala siddhinna muhammad bismillahirrahmanirrahim duduk dulu duduk dulu doa dulu doa jangan dibiasain bangun eh eh duduk mau kemana tanggung duduk dulu duduk dulu kamu doa ke Allah kamu mau duang bangun selamat menikmati